Untuk cara membuat video re-upload itu yang benar seperti ini Ini adalah video cara membuatnya Cara editingnya Nanti teman-teman untuk buktinya teman-teman bisa kunjungi facebook saya yang ini ya Ini adalah buktinya Tadi saya share di facebook saya yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya Apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan Kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini saya ingin memberitahu kepada teman-teman Cara membuat video re-upload yang aman dan bebas pelanggaran ya Teman-teman tinggal mengikuti Enak banget sebenarnya Saya yang riset Saya yang uji coba setiap hari Agar mendapatkan hasil pembahasan yang benar-benar terbukti Tetapi masih ada aja yang gak percaya Padahal bukti sudah nyata Nah disini akan saya review kembali Video re-upload untuk facebook real ya Yang sudah terbukti Benar-benar real Bisa menghasilkan dolar Memang kadang-kadang orang itu Susah dibilangin Nah disini saya akan tunjukkan lagi nih Cara re-upload yang benar Terus kemudian cara membuat editing videonya yang benar Teman-teman tinggal mengikuti Disini buktinya masih ada Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman ya Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel akun original ini Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar facebook monetisasi dari channel akun original ini Video kali ini Saya ingin mereview salah satu video saya Seputar cara membuat video re-upload yang benar Ini masih terbukti Bekerja dengan baik sampai sekarang teman-teman Dan bahkan video yang saya buat itu Masih bisa menghasilkan dolar saat ini Dan bisa memunculkan iklan teman-teman Video ini saya reset kurang lebih satu bulan Sebelum saya buat tutorial Dan akhirnya setelah videonya jadi Masih bisa menghasilkan dolar teman-teman Nah untuk video cara re-uploadnya Ini ya Teman-teman nanti lihat di channel akun original Masuk di youtube Cari channel akun original Seperti ini Untuk mencari videonya klik di bagian video Nanti disini ada salah satu video yang sudah saya buat Cara re-upload teman-teman Ini aman banget Dan bisa teman-teman buktikan Bahkan videonya itu juga masih ada di akun facebook saya teman-teman Nah ini ya Video ini ya Gaji real facebook Cara buat konten real facebook Jadi teman-teman bisa menggabungkan potongan video Beberapa detik kemudian disambung dengan gambar-gambar yang sesuai dengan pembahasan videonya Cara ini Saya buat saya reset selama satu bulan sebelum saya buat tutorial Dan ini sudah terbukti real Masih bisa bekerja dengan baik sampai saat ini Cara ini ya Nanti teman-teman bisa cari di channel akun original Dan disini sangat lengkap banget untuk cara editingnya Saya jelaskan dari awal sampai akhir Alhamdulillahnya ya Sampai sekarang tidak ada claim apapun dari facebook Nah untuk hasil videonya ini Nanti teman-teman cari di facebook saya yang ini Karena kalau teman-teman cari di akun aslinya Sudah ketumpuk dengan video-video baru Jadi agak susah Nanti teman-teman kunjungi saja untuk buktinya Di akun saya yang ini Dan sudah saya share di paling atas Ini adalah hasil dari tutorial tadi Ini adalah video cara membuatnya Ya cara editingnya Video ini saya buat sudah 5 bulan yang lalu teman-teman Dan sekarang kita coba lihat hasil dari editing video ini Nanti teman-teman untuk buktinya teman-teman bisa kunjungi facebook saya yang ini ya Ini adalah buktinya Tadi saya share di facebook saya yang ini Video ini saya upload di akun istri saya teman-teman Yaitu yang Susi Andela Tapi nanti kalau teman-teman cari di akun yang Susi Andela Nanti sudah ketumpuk video-video baru Jadi susah mencarinya Dan disini teman-teman bisa lihat Untuk perolehan interaksinya Reaksinya itu sampai 1400 Komentarnya 17 Dibagikan 5 kali Dan masih terbukti memunculkan iklan sampai saat ini Jadi kalau teman-teman bilang Cara membuat video re-upload yang bohong Ini itu Ini buktinya masih ada teman-teman Jadi saya itu membuat tutorial Sebelum saya share Saya buat tutorial di youtube saya Sebelumnya saya sudah membuat Riset terlebih dahulu Uji coba Sebelum saya memberikan caranya kepada teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Videonya masih terbukti memunculkan iklan Dan masih bisa menghasilkan sampai saat ini Padahal video ini saya buat 5 bulan yang lalu teman-teman Dan sampai saat ini Tidak ada klaim apapun dari pihak facebook Ini adalah cara tutorial Membuat video re-uput yang benar Nanti teman-teman bisa tirukan Untuk membuat video-video seperti ini Indonesia yang bermain sebagai gelandang serang Untuk tim devisi pertama P-Belgia Dense Dan tim nasional Indonesia Marcelino mengawali karir profesionalnya Marcelino Verhinan Pilipus Adalah pemain sepak bola profesional asal Indo Jadi di video ini Kita menggabungkan sedikit potongan dari video Terus kemudian kita gabungkan beberapa gambar-gambar Sampai pas lah untuk durasi video reel Minimal di video reel itu Saya menyarankan durasinya 15 detik Maksimalnya 90 detik ya Idealnya itu 20 detik sampai 30 detik saja Sudah cukup di video reel Ini saya sudah tegaskan lagi Untuk teman-teman yang masih meragukan Mengenai cara membuat video re-upload di facebook Khususnya untuk video reel Ini buktinya Sudah nyata banget Ya Masih terbukti memunculkan iklan Untuk cara membuat video ini Sudah saya share di channel saya Nanti teman-teman bisa Kunjungi channel saya yang akun original ya Nih Yang akun ini Terus kemudian teman-teman Cari di videonya seperti ini Teman-teman geser Cari yang ada gambar Marcelino nya teman-teman Nah ini dia Ini ada tutorial cara membuatnya Oke teman-teman Jadi untuk video kali ini Saya ingin menegaskan kembali kepada teman-teman Bahwasannya untuk cara membuat video re-upload itu Yang benar seperti ini Teman-teman nanti bisa mencari videonya ini Di channel akun original Untuk melihat cara membuatnya Oke Mungkin cukup bisa dulu Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman Yang bingung mencari ide konten Maksudnya konten-konten seperti ini Pasarnya sangat luas banget teman-teman Oke Mungkin cukup bisa dulu Apabila nanti masih ada pertanyaan Teman-teman bisa berkomentar di video ini Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar Facebook monetisasi dari channel akun original ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum Wr. Wb